Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Dua Pastinya di Galeri Senapan Angin Disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review, tes akurasi dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan di video kali ini saya akan merekomendasikan beberapa senapan angin bocap efek Dan sebelumnya merekomendasikan untuk senapan angin Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana kabarnya Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dianjakan miskinnya dan pastinya dipanjangkan umurnya juga Amin, ini saya doakan semoga di kalian Tuhan 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 Biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika penasaran subscribe-nya dan juga penasaran dengan senapan anginnya Kalian juga harus menonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Terima kasih telah menonton! Oke, yang pertama disini sudah ada senapan angin efek barakuda Di depan saya sudah ada senapan angin efek barakuda Kita bahas spesifiknya dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya Kita bahas secara berurutan dari bagian depan sampai ke bagian pokoknya dulu Kita bahas dari bagian depannya dulu Di depan juga ada bagian larasnya, ini namanya bagian larasnya Untuk larasnya ini disini menggunakan laras bajak pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Disini ada dobel selombong yang berwarna melet di bagian dalam, ini namanya juga bagian serombong Yang berwarna hitam di bagian luar namanya juga bagian serombongnya juga Untuk selombongnya, diameternya 22 cm Untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm, alurnya 12 cm, diameternya 14 cm Dan di bagian sini, di bagian ujung laras itu ada bagian penutup larasnya Karena disiap senapan angin, itu pasti ada bagian penutup larasnya semua Untuk penutup laras ini sebagai variasi tambah bisa juga kalian untuk gantinya menggunakan paradam juga Kalau kalian suka berpulisan, siap dibakain paradam saja agar tidak pisih gitu Dan di bagian bawahnya sini, di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabungnya juga Untuk tabungnya ini menggunakan tabung fenom 500 cc Bukan menggunakan tabung gas, tapi disini menggunakan tabung fenom Dan untuk bagian manometernya, bagian manometernya ada di bagian sini Nah kalau kalian ingin melihat kapas angin lepasnya, ada di bagian manometernya Dan untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Nah kalau misalnya sudah mencapai 1000 itu buruan ikanisi Jangan sampai dienolkan, intinya agar senapan angin kali itu pasti terpaut tabungnya tidak mudah bawa cap juga Makanya kalau bisa setara ajar, jangan sampai terlihat apalagi dienolkan untuk bagian pengisian anginnya Nah untuk bagian pengisian anginnya, pengisiannya itu ada di bagian sini, pengisiannya sudah menggunakan mini cuprel Sehingga tidak perlu cuprel tambahan lagi Dan untuk pompanya, disini menggunakan pompa PCW Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCW, kalian bisa banget, pompanya dengan kompa komplekser juga Nah untuk bagian sini, di bagian sini ada bagian chambernya juga Untuk chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 6 semi-CN, itu senapan angin ini Masih menggunakan seri 6, belum full-cN, tapi masih semi-CN Dan di antara disini, di bagian tengah-tengah sini itu ada bagian pengisian anginnya juga Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian, yaitu ada maginin dan juga ada single suitnya Mudah banget untuk diatur dengan sesuatu selera kalian Disini itu ada 2 pengisian, yaitu ada maginin dan juga ada single suitnya Dan untuk di bagian sini, sampai di bagian sini itu ada bagian yang penting atau penaruh teleskopnya juga Nah kalau kalian menaruh teleskop, selesnya ada di bagian aslinya, ada di bagian sirinya juga Untuk bagian tarikannya, untuk tarikannya ada di 17 jaring Untuk tarikannya disini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan jet level Bukan lagi menggunakan tarikan gelet, tapi disini sudah menggunakan yang namanya tarikan jet level Sehingga lebih mudah banget, maksudnya akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburuk Karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan slaver atau tarikan modern Yang berlagi menggunakan tarikan gelet Kalau di bagian sini, di bagian bawahnya sini juga ada bagian trigger-nya juga Untuk trigger-nya ini sudah menggunakan trigger max, bukan menggunakan trigger asli Tapi disini menggunakan trigger max Kalau di bagian S3, ada bagian safety trigger atau pengaman picunya Yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembalang orang Misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah menggunakan senapan angin ini Aman saja dengan mencet pengaman picu atau safety trigger-nya saja Bisa jenisnya agar aman dan senapan angin ini bisa dipakai untuk sembalang orang Untuk di bagian belakangnya, di bagian belakangnya juga ada bagian setelan power-nya juga Untuk bagian setelan power-nya ini bisa kalian pilih ke kiri untuk semual game Dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar Semisal kaya babi, biawa, dan lain sebagainya juga Bulan-bulan besar yang berkaki empat Kalau semual game itu baru yang bulan itu semisal kaya tupai, burung, dan lain sebagainya juga Kalau kalian menggunakan selera power-nya jangan sampai kebalik Yang big game yang besar untuk semual game itu untuk yang kecil Untuk dibikin kecil itu ada bagian popor-nya juga Untuk popor-nya ini menggunakan popor tombol yang terbebas dari bahan kayu maunit Sehingga lebih awal dilepasnya tidak mudah kalah Ternyata akan awal banget karena pembicuannya dari bahan kayu maunit Yang untuk dibikin kecil yang dibikin atas setelan power-nya ada bagian setelan pipi Yang pasnya bisa dinyatkan untuk sesuai dengan selera kalian juga Dan juga di belakang nyawa juga ada bagian seleraan bau yang terbuat dari kalimitas Sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Ada yang ketiga satu di bagian sini itu ada bagian cincin laras juga Untuk bagian cincin laras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berpunyakan aman banget Kalau sudah ada bagian cincin larasnya Nah semisal kalau disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berpuru itu pasti tidak akan tetap pas asal Makanya disini dilengkapi dengan jasa agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berpunyakan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Nah tentu spes-spes senapan angin yang ini Sekarang kita bahas bagian harganya Oke untuk garis senapan angin ini harganya cuma Rp3.500.000 saja dan pasti ada bonus-bonusnya juga ada tujuh bonus Itu ada tas, talisan dan gantungan pluruh-pluruh tas, magazine, padam dan juga ada STKSnya juga ini harganya murah banget Kalian sudah menawarkan senapan angin yang bagus banget dan kualitasnya mantap banget Kalian sudah ada tujuh bonus kelengkapan yang kelengkapannya ada banyak banget cepat-cepat di order Jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya Dan untuk di bulan Desember ini di setiap senapan angin untuk harganya itu ada potongan harga itu ada potongan Rp500.000 Untuk harga senapan angin ini ada harga Rp3.500.000 jadi Rp3.000.000 saja Gitu nya cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya karena disini sudah ada banyak promonya juga Oke yang kedua di senapan angin Fx lokal aja ya untuk senapan anginnya ada di depan saya ini untuk bagian senapan anginnya Kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu nanti kita bahas ke bagian belawangnya Di bagian depan sudah ada bagian larasnya juga untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan seraboknya juga Seraboknya oh diameternya 22 untuk panjangnya panjang larasnya itu 60 cm Alurnya 12 oh diameternya 14 dan untuk larasnya ini sudah ada larasnya di bagian sini dan juga ada di bagian sini juga yang cantik banget untuk bagian larasnya Untuk di bagian larasnya juga ada bagian penutup larasnya juga yang disilap senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua Untuk penutup larasnya itu sebagai variasi tapi juga kalian itu gantinya menggunakan padam juga Untuk di bagian bawahnya sini juga ada bagian tabunya juga untuk tabunya ini menggunakan tabu fenam 500 cc Untuk di bagian tabunya juga ada namanya loka jaya di bagian sini juga dan untuk di antara laras yang tabung dilengkapi dengan bagian satu nyelas Di bagian sini sudah ada bagian cincelasnya yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mendaku yang saat kalian gunakan untuk berpuru Ini akan aneh banget kalau sudah ada bagian cincelasnya Misalnya kalau di sini tidak ada cincelas pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berpuru pasti tidak akan tepat sasaran makanya di sini dilengkapi dengan nyelas agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berpuru Karena aman banget kan kalau sudah ada bagian cincelasnya gitu Dan bagian pengisian angin itu bagian pengisian angin itu ada di bagian sebelah sini itu pengisiannya itu sudah menggunakan mini kupler sehingga tidak perlu kupler tambah lagi Dan untuk pompanya di sini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian itu bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga Intinya tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu Dan untuk kalian kalau ingin memiliki kapas angin itu pasti ada di bagian manometer Untuk letak manometer ada di bagian sini untuk letak manometer Untuk kapas anginnya itu di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI Kalau misal angin sudah mencapai 1.000 itu berkali ini sih jangan sampai dianolkan Intinya gerdin apan angin itu pasti tetap apapun tetap punya tidak mudah bocor juga Makanya kalau bisa secara aja jangan sampai diletihkan apalagi dianolkan Untuk di bagian sini juga ada bagian cembernya juga untuk cembernya di sini menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC Untuk senap peranggir lokasi ini masih semi CNC belum full CNC tapi masih semi CNC Dan untuk di bagian atas ini ada bagian remonting atau penaruh teleskopnya Nah kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian aset yang berada di bagian sininya Untuk bagian pengisian yang perlu untuk pengisiannya itu pasti ada di bagian tengah-tengah yang berada di bagian sininya Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai silahkan kalian disini tuh ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya Misalnya kalau kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan magazine tapi kalau kalian tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single shootnya Karena ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya Untuk bagian tarikannya untuk tarikannya itu ada di bagian sampai cember ada di bagian sini untuk bagian tarikannya Untuk tarikannya ini sudah menggunakan yang namanya tarikan silver bukan lagi menggunakan tarikan Jadi dari sehingga itu lebih mudah banget dan masih akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu Karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan silver atau tarikan yang modern Jadi kalau di belakangnya sini di belakangnya sini sudah ada bagian setelan powernya juga Untuk bagian setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk belum bisa untuk small game itu untuk bagian yang kecil Jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya yang big game yang besar dan small game itu untuk yang kecil gitu Dan untuk di belakangnya sini juga ada bagian triggernya juga Untuk triggernya ini masih menggunakan triggercase bukan menggunakan triggermat tapi disini menggunakan triggercase Dan untuk di belakangnya ada bagian setelan trigger atau pengalaman picunya yang punya sebagai pengalaman Untuk senapan anginnya agar tidak dipakai sebarang orang Sebenarnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi menggunakan senapan angin ini amankan saja dengan memecat pengalaman picu atau safe 3-3-nya saja Agar aman dan senapan angin kalian masih tidak dipakai untuk sembarang orang Makanya kalau kalian sudah lagi menggunakan senapan angin ini amankan saja dengan memecat pengalaman picu atau safe 3-3-nya saja gitu Oke kita bahas ke bagian belakangnya Untuk di bagian belakangnya sudah ada bagian popornya juga Untuk pengalaman ini menggunakan popor tombol yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih aman dan tidak muntah patah untuk saat kalian gunakannya Karena aman banget kalau sudah menggunakan bahan kayu mahoni gitu Dan untuk bagian sini juga ada bagian setelan pipinya juga yang bisa dinyatunkan untuk sesuai dengan selera kalian Dan juga di belakangnya popor juga ada bagian senapan angin yang terbuat dari bahan kayu muntah sehingga lebih nyaman dan pasti amuk banget saat kalian gunakan untuk bersendir di bahan kayu Ini untuk sepak-sepak senapan anginnya loh Jadi ya kita bahas untuk harganya Oke kita bahas untuk harga senapan angin ini Untuk harganya itu hanya Rp3.450.000 Jadi dan pasti sudah ada bonus-bonus juga Ada tujuh bonus Itu ada tas, talisan, dan gantungan puru, pelurutas, magazine, perdam, dan juga ada STKS-nya juga Dan di belakangnya ini juga ada potongan harga untuk senapan angin ini di harga Rp3.450.000 jadi Rp2.950.000 saja Ada potongan harga Rp500.000 Jadi udah jangan lama-lama saja Kalau kalian menarik dengan senapan angin ini hubungi saja nomor yang ada di bawah ini Oke dan untuk segi dari senapan angin itu Untuk cara melihatnya ini tuh ada dua cara Itu ada cara TOD dan juga cara transfer atau bayar di tempat salah TOD Pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp100.000 saja untuk tanda jadi guys Selanjutnya kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja Dan untuk di garasi senapan angin ini juga ada garasinya Untuk garasi senapan angin ini untuk di garasi tabung di 2 bulan saja Dan untuk di garasi akuasi di 2 minggu saja Dan untuk di sini untuk packingannya menggunakan packingan kayu juga Sehingga lebih aman dan pasti akan aman banget saat diantar ke rumah kalian Kalian disini menggunakan packingan yang kayu Dan sebelum dikirim untuk senapan angin ini juga dites dulu baru dikirim Sehingga bisa dilihat untuk senapan anginnya tidak tersebut Dan akan aman banget saat diantar ke rumah kalian Tadi itu sedikit-dikit rekomendasi Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk kecerdasan dan tulis di kolom komentar di bawah ini Saya Tia Paman Berdiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati